Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 12 Bab 11 Orang yang paling cerdas, bagian 1 Udara dipenuhi oleh aroma arak yang harum dan memabukan Api di dalam tungku tanah liat kecil itu tidak besar Tapi cukup untuk menghangatkan gua yang dingin itu Yah, paling tidak aku datang ke tempat yang tepat Luksia Ofeng menarik nafas Dan pada waktu yang tepat pula, Huoxiu juga menarik nafas Aku tidak mengerti kenapa orang ini selalu muncul Waktu aku hendak menikmati arak bagus Ia tersenyum dan berpaling ke arah mereka Matanya yang berkilauan dan bersemangat Mampu membuat pakaiannya yang butuh itu jadi tidak diperhatikan orang lagi Jika kalian tidak takut pakaian kalian terkena noda Kenapa kalian tidak duduk dan minum bersamaku Ia bertanya sambil tersenyum Luksia Ofeng memandang jubah merah menyala yang ia kenakan Dan pakaian Huoxiu yang mulai pudar warnanya itu Dan tertawa Bila aku punya pelayan sebanyak jumlah pelayanmu sekarang Aku juga akan memakai pakaian seperti itu Oh pakaianmu adalah pakaian yang hanya dikenakan oleh orang-orang terkaya Jadi aku belum pantas Kenapa karena sekali seseorang benar-benar memiliki uang yang banyak Maka orang tak peduli lagi ia mengenakan apa Sayangnya kau tak akan pernah jadi kaya Huoxiu tersenyum Mengapa karena kau terlalu cerdas Tak ada orang secerdas dirimu yang jadi kaya Tapi waktu terakhir kali kita bertemu Kau mengatakan bahwa aku akan bisa kaya cepat atau lambat Itu karena aku belum tahu betapa cerdas sebenarnya dirimu Jadi kapan kau mengetahuinya sekarang? Luksia Ofeng tertawa lagi Selain dari dirimu Mungkin tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke sini Tanpa perlu banyak usaha Apakah itu karena tidak ada lagi orang yang sepenurut diriku Luksia Ofeng bergurau? Huoxiu mengangguk Bila mereka melihat kata dorong di pintu Paling sedikit sembilan dari sepuluh orang tentu tidak mau mendorong pintu itu Dan jika kau tidak mendorong pintu tersebut Maka tidak mungkin kau bisa masuk ke sini Jika kau tidak berbelok waktu melihat kata belok Maka tidak mungkin kau mampu keluar dari jalan rahasiaku itu Jika kau tidak berhenti waktu melihat kata berhenti Maka biarpun kau berhasil menghindari serangan panah Paling tidak selembar kulitmu akan hilang terkena minyak panas yang ditumpahkan padamu Tapi yang paling keji adalah gas beracun yang kau semburkan ke ruangan tempat kami berada Bahkan Huomen Lu pun hampir semaput Mungkin tidak terlalu banyak orang yang bisa menduga bahwa Bukan hanya tidak ada racun di dalam arak itu Tapi disitulah obat penawarnya berada Aku hanya tahu bahwa tidak peduli apakah kau adalah orang baik atau jahat Paling tidak kau bukanlah orang yang tega berdusta pada sahabatmu Karena kau tidak memiliki banyak sahabat Kau tentu tidak mau kehilangan satu orang pun Huoxiu menatapnya dengan matanya yang cerah Menatapnya selama beberapa lama Apalagi yang engkau ketahui tiba-tiba ia bertanya Lu Xiaofeng juga menatapnya Menatapnya untuk waktu yang lama Aku juga tahu bahwa margamu bukan Huo Namamu yang sebenarnya adalah sangguanmu Ia menjawab lambat-lambat Benar, wajah Huoxiu sedikit pun tidak berubah ketika ia menjawab Kau bersama Yan Chaisan dan Dugu Yeihi dulunya adalah pejabat-pejabat penting di Kekaisaran Raja Wali Emas Benar, waktu Kekaisaran Raja Wali Emas jatuh Kalian bertiga yang memegang seluruh harta Kekaisaran dan membawanya ke sini, ke China Benar, wajahnya masih tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa penyesalan atau haru Lu Xiaofeng menarik nafas Tapi kalian bertiga lalu mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menguasai harta tersebut Setelah tiba di China, kalian pergi bersembunyi dan tidak mencari Kaisar ke-13 Seperti yang diperintahkan pada kalian Kau keliru, Huoxiu tiba-tiba memotong Keliru Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya Keliru tentang sebuah hal kecil Apa itu yang tidak menepati janjinya bukanlah kami Tapi pangeran kecil itu yang melarikan diri bersama Sangguan Seng Lu Xiaofeng terdiam Ia tidak memperkirakan hal itu Ia bahkan tidak memikirkan kemungkinan itu Bukan hanya ia tidak datang ke tempat yang disepakati Ia pun bersembunyi dari kami sampai sekarang Kami telah mencari selama bertahun-tahun dan masih tidak berhasil menemukannya Jadi itu masalahnya, bukan kalian yang menghindar darinya Tapi dialah yang menghindar dari kalian Benar, kalian bertiga adalah pejabat-pejabat penting dan terpercaya dari Kaisar sebelumnya Dan membawa harta yang demikian banyak bersama kalian Kenapa ia bersembunyi dari kalian? Apakah ada yang salah dengannya karena harta yang luar biasa besarnya itu bukanlah miliknya? Huoxiu menjawab dengan dingin Harta itu adalah milik Kekaisaran Raja Wali Emas Apakah ada bedanya perbedaannya besar sekali? Oh, jika ia menerima harta itu Maka ia berkewajiban untuk menggunakan uang tersebut Buat mendirikan kembali Kekaisaran Raja Wali Emas Itu bukan hal yang mudah Bukan hanya rintangan menghadang di sepanjang jalan Ia pun bisa kehilangan nyawanya kapan saja Luk Xiaofeng setuju Lahir sebagai anggota keluarga kerajaan bukanlah hal yang benar-benar menguntungkan Ku berharap tidak pernah dilahirkan kembali Sebagai anggota keluarga kerajaan adalah sebuah kalimat yang menggambarkan kepahitan dan kesulitan yang tidak semua orang bisa memahaminya Sinar Matu Huok Siu tampak semakin putus asa dan sedih Sayangnya Kaisar kecil kami itu bukanlah seorang calon jeneral yang hebat Ia berkata lambat-lambat Orang macam apakah dia Luk Xiaofeng tak tahan untuk tidak bertanya Ia seperti Kaisar Li, seorang yang puitis, dan juga mirip Song Huizong, seorang pelukis Sejak kecil, ia telah disebut orang sebagai jenius dari tiga keahlian Membaca puisi, menulis, dan melukis Ia menarik nafas dan melanjutkan Bagi orang seperti dia, siapakah sebenarnya dirinya bukanlah hal yang penting Kehilangan tahtanya mungkin tidak masalah baginya Selama ia bisa menulis puisi, menyanyikan lagu-lagu, dan hidup bebas dari perasaan khawatir dan cemas Itulah yang selalu ia inginkan Di samping itu, ya di samping itu Harta yang dibawa Sang Buan Seng bersamanya sudah lebih dari cukup untuk dipakai mereka seumur hidup Luk Xiaofeng tidak bicara lagi Tapi kebisuannya bukan berarti ia percaya Kau tidak mempercayai ku Luk Xiaofeng masih tidak menjawab Ransum dan senjata yang kami kumpulkan untuk persiapan pendirian kembali ke Kaisaran kami Semuanya berada di luar Kamu mungkin telah melihatnya kan Luk Xiaofeng mengangguk Kami memang telah menggunakan sedikit harta ke Kaisaran itu Tapi tujuannya adalah menggunakan uang itu untuk membangun sebuah bala tentara Yang akan bertempur buat pendirian kembali ke Kaisaran Karena, seperti yang kau katakan, kami adalah pejabat-pejabat penting dinasti sekarang Tapi jika Kaisar kami tidak muncul Lalu untuk apa kami bertempur kata-katanya itu hampir memaksa Luk Xiaofeng mempercayainya Walaupun ia tidak ingin Tapi jika ia benar-benar bersembunyi dari kalian selama bertahun-tahun ini Kenapa ia tiba-tiba berusaha mencari kalian sekarang Ia terpaksa mengajukan pertanyaan terakhir Hal itu mungkin ada kaitannya dengan orang-orang yang mendatangi kami sebelumnya Huoxiu menjawab dengan dingin Oh empat orang tua yang ada di luar sana Aku yakin kau telah bertemu dengan mereka Luk Xiaofeng tiba-tiba mendapat sebuah firasat Maksudmu mereka semua adalah penipu-penipu yang berusaha mendapatkan harta itu Huoxiu mengangguk Mereka ingin kaya Maka ku biarkan mereka duduk menghadapi harta itu sepanjang hari setiap harinya Mereka ingin berpura-pura menjadi raja Maka ku biarkan mereka duduk di singgah sana Dan mengenakan jubah naga itu sepanjang hari setiap harinya Huoxiu menjawab dengan santai Walaupun mereka berusaha mendapatkan uang itu dengan kera menipu Kau tak bisa mengatakan kalau perlakuanku terhadap mereka ini keterlaluan Luk Xiaofeng menarik nafas dan menampilkan sebuah senyuman yang agak canggung Ternyata kau bukan orang baik-baik Orang baik tak akan memperlakukan orang lain seperti itu Tapi kenyataannya ia harus mengakui bahwa tidak ada care yang lebih tepat untuk menangani orang-orang seperti itu Urusan ini seharusnya merupakan sebuah rahasia besar Selain dari kami berempat dan pangeran kecil kami yang menjadi kaisar Seharusnya tidak ada lagi orang yang mengetahuinya Jika demikian, kenapa mereka bisa tahu mereka pun tidak tahu Luk Xiaofeng terdiam Ia tidak memahami maksud ucapan Huoxiu Yang mengetahui tentang rahasia ini adalah orang lain Mereka hanyalah pion-pion yang digunakan orang itu Siapakah orang lain ini tak tahu Mereka pun tidak tahu jika kau adalah dia Maukah kau muncul tanpa samaran Huoxiu mendengus Tidak, Luk Xiaofeng menyahut sambil tersenyum pilu Secara keseluruhan, mereka telah bertemu orang itu sebanyak tiga kali Setiap kali bertemu dengan mereka, penampilan orang itu selalu berbeda Jika bukan karena suaranya yang tidak berubah Mereka tentu tidak percaya kalau dia adalah orang yang sama Jadi tampaknya bukan hanya rencana-rencana orang ini Tidak ada cacatnya Ia juga seorang ahli menyamar Sejak tadi Huomen Lu hanya mendengarkan dari samping Ahli samaran yang sesungguhnya tentu bisa merubah suara mereka juga Tiba-tiba ia memotong Oh Luk Xiaofeng menjawab Seni menyamarkan diri adalah bagian dari ninjutsu yang berasal dari tiga pulau Jepang yang terletak di pantai timur Dalam seni ini, ada sebuah keahlian khusus yang, bila telah dikuasai, memungkinkan pemiliknya untuk mengendalikan otot-otot di dalam tenggorokannya Sehingga ia bisa merubah suaranya Saat itu wilayah Jepang, tidak termasuk Hokkaido Apakah kau pun bisa tertipu oleh ilmu ini? Luk Xiaofeng bertanya Jika seseorang benar-benar menguasai ilmu ini Bahkan aku pun tak mampu mengetahui perbedaannya Jadi mungkin saja Kaisar Raja Wali Emas yang meminta pertolongan kita itu juga palsu? Luk Xiaofeng bertanya pada dirinya sendiri Sebabnya aku meminta si Kong Zai Xing menculik Sangguan dan Feng dari kalian adalah untuk memeriksa apakah ia asli atau tidak Sayangnya si Kong kebetulan adalah teman kalian sendiri Untunglah kau akhirnya berhasil juga dan Sangguan dan Feng tetap jatuh ke tanganmu Siapa bilang dia ada di tanganku memangnya tidak Luk Xiaofeng mengerutkan keningnya Tidak, Luk Xiaofeng kembali terkejut Karena ia tahu bahwa Huoxiu bukan tipe pendusta Tapi jika Huoxiu tidak berdusta Kenapa Sangguan dan Feng tiba-tiba menghilang? Ia tak bisa menebak penyebabnya Tak seorang pun bisa menebaknya Aku belum pernah bertemu dengannya Huoxiu menambahkan Lalu, pernahkah kau bertemu dengan Sangguan Feiyan Luk Xiaofeng terus menyelidik? Aku bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya Luk Xiaofeng makin bingung Sedikitpun ia tak menduga perkembangan masalah ini akan semakin berliku-liku Yang bisa ia lakukan hanyalah memaksakan sebuah senyum penyesalan di wajahnya Tak heran Yan Chaisan berusaha mengusirku pergi saat ia mendengar aku mengungkit-ungkit masalah ini Mungkin ia mengira aku juga berusaha mendapatkan harta itu Tapi saat itu kau mengira bahwa ia marah dan frustrasi karena rahasia lama ini diungkapkan Huoxiu berkomentar Luk Xiaofeng terpaksa mengakui bahwa Huoxiu benar Baru sekarang ia akhirnya mengerti kenapa wajah Yan Chaisan menampilkan ekspresi yang begitu aneh Waktu ia melihat Sangguan dan Feiyan tepat sebelum ia mati Tapi mungkinkah Sangguan dan Feiyan adalah dalang dari semua ini? Tapi ia masih tidak percaya kalau semua ini adalah dusta Jika semua ini telah direncanakan, lalu kenapa ada begitu banyak orang yang berusaha mencegahnya ikut campur dalam urusan ini? Dan lebih jauh lagi, kenapa pavilion baju hijau terlibat dalam masalah ini dan berusaha mencegahnya bertemu dengan Kaisar Raja Wali Emas? Kapan terakhir kalinya kau bertemu Kaisar kecil itu huamen lu tiba-tiba bertanya Lebih dari 40 tahun yang lalu, dan berapa usianya saat itu 13 tahun, 40 tahun, bahkan seorang anak berusia 13 tahun pun telah menjadi laki-laki tua Huomen lu mernung Huoxiu menarik nafas dalam-dalam Waktu tidak memberi ampun, setiap orang tentu akan menjadi tua Lalu bagaimana kau tahu apakah seorang laki-laki tua berusia 60 tahun adalah Kaisar yang dulu berusia 13 tahun itu huamen lu bertanya Ada rahasianya, sebuah rahasia yang tersimpan rapat-rapat? Huoxiu menjawab dengan suara yang berat dan tenang Huomen lu tidak bertanya lagi, ia percaya bahwa setiap orang berhak mempunyai rahasia Tapi Huoxiu meneruskan Tapi aku percaya pada kalian berdua, aku mau memberitahukan rahasia ini pada kalian Huomen lu menggunakan kebisuannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya Mendapat kepercayaan dari orang seperti Huoxiu bukanlah urusan gampang Setiap Kaisar Raja Wali Emas selalu memiliki cacat lahir Mereka mempunyai enam jari kaki pada masing-masing kaki mereka Jadi itulah yang kau gunakan untuk mengetahui bahwa orang-orang tua itu adalah penipuluksia of yang tersadar Huoxiu mengangguk Jika orang lain mengetahui rahasia ini pun tetap sangat sukar baginya untuk memasukannya Aku belum pernah melihat orang dengan enam jari kaki di kedua kakinya Aku pun belum pernah melihatnya Luksia ofeng menjawab Huoxiu tersenyum He he, orang yang mempunyai empat alis pun tidaklah banyak Luksia ofeng juga tersenyum Jadi yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengusahakan agar Kaisar Raja Wali Emas kalian itu melepaskan sepatunya Dan menghitung jumlah jari kakinya Huoxiu berkata Maka kalian akan tahu apakah ia asli atau tidak Itu tidak terlalu sukar Mengusahakan agar seorang laki-laki melepaskan sepatunya tentu jauh lebih mudah daripada mengusahakan agar seorang gadis membuka celananya Huoxiu tersenyum Luksia ofeng menarik nafas Tampaknya kau benar-benar bukan seorang laki-laki sejati Huoxiu pun menarik nafas Menjadi orang baik tidaklah sulit Tapi merendah seperti diriku barulah sukar Luksia ofeng memahami maksud ucapannya Bila seseorang harus menjaga sebuah harta yang besar Ia tentu harus merendah serendah-rendahnya untuk berjaga-jaga terhadap orang lain Jika Kaisar Raja Wali Emas kalian itu adalah Kaisar yang sebenarnya Maka aku akhirnya akan bisa melepaskan beban yang berat ini dari pundaku Huo meneruskan Jika tidak, maka, jika tidak Maka aku akan mengundangnya ke sini untuk menemani empat orang di luar sana Luksia ofeng menyelesaikan ucapannya saat mereka berjalan keluar dari gua misterius itu Fajar telah tiba Angin musim semi terasa dingin tapi bersih menyegarkan Lereng bukit itu tampak menghijau Dan tetesan ambun di dedaunan tampak seperti batu permata di bawah sinar fajar Betapa cantik dan indahnya dunia ini Hal pertama yang dilakukan Luksia ofeng adalah mengambil nafas dalam-dalam Firasatku benar, ia berkata sambil tersenyum lelah Aku bertemu sesuatu yang ganji lagi, perkembangan masalah ini memang tak bisa diperkirakan oleh siapapun Fikirkanlah, huamen lu tiba-tiba berkata Apakah menurutmu di dunia ini memang ada orang yang berjari enam di setiap kakinya aku tak tahu Belum pernah melihatnya, jika tidak ada orang seperti itu di dunia ini Maka kita tak akan pernah bisa menemukan Kaisar Raja Wali Emas yang sebenarnya, kan? Lalu bukankah kata-kata Huoxiu akan menjadi kebenaran padahal sebenarnya tidak Luksia ofeng berpikir sebentar Tiba-tiba ia tersenyum Aku hanya tahu bahwa dunia ini aneh, di mana segala macam orang-orang aneh pun ada Huamen lu juga tersenyum Benar, jika ada orang yang beralis empat, lalu kenapa tidak mungkin ada orang yang berjari kakinam? Sayangnya sekarang alismu hanya tersisa dua Luksia ofeng merabah-rabah bagian atas bibirnya tempat kumisnya dulu berada Kau keliru lagi, ia tersenyum Tentang apa tak peduli berapa sering seseorang mencukur kumisnya Kumis itu akan selalu tumbuh kembali Setelah ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ia melihat seseorang berjalan Keluar dari kabut pagi yang tebal seperti sesosok hantu Wajahnya pucat, jelas ia kelelahan dan rapuh, tapi masih kelihatan sangat cantik Luksia ofeng mengenalinya Nona Yixu ZHU Yixu ZHU mengangguk Apakah Nona Yim menunggu seseorang di sini Yixu ZHU menggelengkan kepalanya? Aku telah berada di sini sejak tadi malam Mengapa kami menguburkan guru dan adik seperguruan kami di sini? Ia menjawab dengan merung Kakak seperguruan merasa lelah, tapi aku, aku tak bisa tidur Ternyata ia adalah gadis yang paling jujur dan pemalu di antara empat cantik Emei Ia tampak canggung bila berbicara dengan seorang laki-laki Luksia ofeng menarik nafas Besar sekali rasa simpati dan haru yang ada di hatinya terhadap gadis ini Tapi ia tak tahu harus mengatakan apa Kami tak berhasil menyusuk si mencuik suwe, tiba-tiba ia bicara lagi Maka, kami bahkan tidak tahu apakah adik seperguruan ketiga kami masih hidup atau sudah mati Aku akan menemukannya untukmu Luksia ofeng berjanji padanya Kepala Yix Yung ZHU semakin ditundukan Ada sesuatu lagi yang harus ku beritahukan padamu Ia berkata setelah terdiam beberapa lama Dengan suara yang nyaris berupa sebuah bisikan Luksia ofeng menunggu ucapannya selanjutnya Seharusnya adik ketiga yang memberitahukan ini pada kalian Tapi sebelum ia melakukannya Ia telah, telah, tiba-tiba ia tak mampu mengontrol suaranya lagi Dan terpaksa berhenti untuk mengendalikan dirinya sendiri Dengan lembut dan perlahan ia menghapus air matanya dengan lengan bajunya dan meneruskan Sebabnya guru kami melakukan perjalanan ke sini adalah Karena ia menerima informasi bahwa pavilion pertama dari pavilion baju hijau Berada di atas bukit di belakang pavilion mutiara dan intan Tidak ada informasi yang mutlak kebenarannya Tak peduli berasal dari manapun Luksia ofeng berujar Kepala Yix Yung ZHU tiba-tiba menengadah Tapi adik ketiga kami diserang orang karena informasi ini Jelas seseorang tidak menginginkan dia mengatakannya Itulah sebabnya aku merasa hal ini sangat penting dan kau harus mengetahuinya Terlihat tanda kegusaran di wajahnya Bahkan suaranya pun sedikit meninggi Luksia ofeng merasa iba padanya Aku tahu kau bermaksud baik Ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Tak peduli apa yang terjadi Setelah aku berhasil menyingkap masalah ini Kaulah yang pertama akan ku beritahukan Kepala Yix Yung ZHU kembali menunduk dan ia terdiam beberapa lama Jadi kemana kalian akan pergi sekarang Ia berbisik lirih Kami akan menemui seorang laki-laki berjari kaki enam Kepala Yix Yung ZHU segera menengadah lagi Dan ia tampak terkejut mendengar komentar itu Tiba-tiba ia berputar dan pergi Huamenlu menarik nafas Sekarang ia mungkin mengirakah sudah bila Luksia ofeng menarik nafas juga Sekarang aku pun semakin dan semakin meragukan kewarasanku Lorong yang panjang itu tampak gelap dan sepi Mereka menunggu di ujung lorong Seseorang telah masuk untuk memberitahu Kaisar Raja Wali Emas tentang kedatangan mereka Jadi kau yakin bisa membuatnya melepaskan sepatunya Huamenlu bertanya dengan perlahan Ia benar-benar ingin tahu Tidak Kau sudah memikirkan caranya Aku sudah memikirkan beberapa kera Tapi aku tak bisa memutuskan akan menggunakan kera yang mana Coba berikan aku dua buah contoh Aku bisa secara sengaja menjatuhkan sebas komair ke kakinya Atau aku bisa mengatakan bahwa aku benar-benar menyukai sepatunya Dan bertanya padanya apakah ia mau melepaskannya Untuk kulihat lebih seksama Apakah kau tahu betapa tolonya ide-idemu itu Huamenlu mengerutkan keningnya Tentu saja aku tahu Luksia ofeng tersenyum mengibahkan Tapi seluruh masalah ini memang tolol Jadi bagaimana kau bisa mengharapkan Aku tidak memikirkan ide-ide yang tolol Ia berhenti bicara Karena pintu itu telah dibuka Kaisar Raja Wali Emas masih duduk di kursi yang besar Tapi nyaman itu Wajahnya menampilkan perasaan gelisah yang meluap-luap Jadi kalian telah menemukan tiga orang pengkhianat itu Ia bahkan tidak menunggu mereka berjalan memasuki ruangan itu sebelum bertanya Hanya dua orang Luksia ofeng menjawab Dimana mereka wajah Kaisar Raja Wali Emas tampak bersinar Mereka sudah mati Ekspresi wajah Kaisar Raja Wali Emas berubah hebat Mati Kenapa setiap orang tentu mati Luksia ofeng tidak terlalu memperhatikan jawaban-jawaban yang ia ucapkan Karena ia tidak bisa melihat kaki Kaisar Raja Wali Emas Seng Kaisar tertutup dari paha ke bawah oleh sehelai selimut sutra yang berhiaskan naga-naga emas Seolah-olah ia takut pada hawa dingin Tapi Hua Menlu segera menggantikan dirinya bercerita pada Seng Kaisar Kami belum menemukan Huoxiu Karena ia sukar ditemukan Ia akhirnya menambahkan Ini adalah pertama kalinya ia berdusta Tiba-tiba ia menyadari bahwa berdusta bukanlah hal yang sulit dilakukan Karena saat ia mengucapkan perkataan dusta itu Di dalam hatinya ia tidak merasa berbuat salah pada orang lain dengan dusta tersebut Kaisar Raja Wali Emas menarik nafas panjang Aku ingin bertemu dengan mereka untuk melihat apakah mereka masih punya muka untuk bertemu denganku Ia berkata dengan nada yang pahit Tapi kami ingin bertemu seseorang sekarang juga Hua Menlu tiba-tiba berkata Siapa Z.H.U.Ting? Sebenarnya aku pun ingin bertanya pada kalian Kaisar Raja Wali Emas mengerutkan keningnya Aku telah dua kali mengirimkan orang untuk menjemputnya Dan ia masih belum datang juga Hua Menlu berfikir sebentar sebelum tersenyum Mungkin karena ia adalah orang yang pemalas Hiasan naga di selimut huo tampak indah sekali Luq Xiaofeng tiba-tiba bicara Seperti naga sungguhan Ini adalah sebuah kalimat yang bodoh Setelah itu ia melakukan suatu hal yang bodoh lagi Ia berjalan menghampiri dan menyingkap selimut itu Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku seperti orang tolol Tanpa bergerak sedikit pun Setelah ia mengangkat selimut itu Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kaki celana panjang Kaisar Raja Wali Emas Kedua kakinya ternyata telah buntung dari lutut ke bawah Kau mungkin bingung kenapa kakehku tiba-tiba menghilangkan Yang bisa dilakukan Luq Xiaofeng hanyalah mengangguk seperti orang tolol Kalian ingat masalah lama dengan kakehku Kaisar Raja Wali Emas menarik nafas Jika aku menyentuh arak, maka kakehku akan sakit Bila seseorang telah tua, ia semakin banyak mendapatkan masalah Ini benar, ia pernah memberitahukan hal ini pada Luq Xiaofeng saat terakhir kalinya mereka datang ke tempat itu Tapi bila kalian sudah seusia ku, hiburan apalagi yang kalian miliki selain minum sedikit arak Kaisar Raja Wali Emas tersenyum sedih Jadi, Chuan telah minum arak Luq Xiaofeng kembali memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Kukira kalau minum sedikit saja tak akan bermasalah Tapi aku baru menghabiskan tiga cangkir ketika kakiku mulai membengkak Maka, maka aku memutuskan untuk menyingkirkannya saja dan menyuruh Liu Yeuhan untuk membuntunginya Ia tiba-tiba berhenti dan tertawa terbahak-bahak Aku mungkin tidak punya kaki lagi, tapi paling tidak sekarang aku bisa minum tanpa harus merasa cemas lagi Malam ini aku akan menantang kalian berdua untuk bertanding minum Mari kita lihat apakah orang tua ini bisa minum arak sebaik kalian orang-orang muda ini Luq Xiaofeng hanya bisa menatapnya dengan senyuman dungu di wajahnya Seandainya kalian datang beberapa hari lebih cepat, aku tentu akan mengeluarkan potongan kaki itu dan memperlihatkannya pada kalian Untuk membuktikan bahwa biarpun aku telah tua, aku masih punya semangat prajurit dalam diriku Di mana kaki Chuan itu sekarang Luq Xiaofeng terpaksa bertanya Aku telah membakarnya, dibakar? Kenapa Chuan membakarnya Luq Xiaofeng terkejut? Kedua kaki itu telah mencegah ku minum arak selama 10 tahun ini Kenapa aku tidak boleh membakarnya? Apakah kalian berharap aku akan menggunakannya sebagai makanan ringan yang dinikmati bersama arak Luq Xiaofeng tak bisa berkata apa-apa lagi Sambil memandang ekspresi angkuh dan percaya diri pada wajah laki-laki tua ini Ia tiba-tiba merasa seperti orang tolol, orang yang benar-benar tolol Lorong itu masih gelap dan muram ketika mereka perlahan-lahan berjalan keluar melaluinya Yah, paling tidak kita telah menyelesaikan masalah ini Huaman Lu tiba-tiba tersenyum Oh kau tidak perlu memikirkan Kero untuk melepaskan sepatunya lagi Karena ia memang tak punya sepatu sejak kapan kau punya rasa Yuna Luq Xiaofeng menjawab dengan dingin Tapi urusan ini sama sekali tidak lucu Bahkan Huoxiu pun sekarang tak akan dapat mengetahui apakah Kaisar Raja Wali Emas ini asli atau tidak Jika kau mengatakan hal ini hanyalah kebetulan Ia tetap tak bisa percaya betapa sempurnanya kebetulan ini Jika kau mengatakan hal ini bukan sebuah kebetulan Lalu kenapa Kaisar Raja Wali Emas tahu tentang rencana mereka? Mereka langsung datang ke tempat ini segera setelah meninggalkan tempat Huoxiu Jika Kaisar Raja Wali Emas tidak memiliki metu dan telinga yang bisa mengetahui kejadian-kejadian di tempat yang jauhnya beribu-ribu kilometer Tak mungkin ia bisa tahu bahwa mereka datang untuk melihat kakinya Jika kakiku bengkak setiap kali aku minum, aku pun mungkin telah membuntunginya Luq Xiaofeng menarik nafas Tampaknya tidak sedikit orang di dunia ini yang lebih suka mati daripada berhenti minum Huomen Lu balas menarik nafas Ruangan itu mungkin masih dibiarkan kosong untukmu Kenapa kau tidak pergi tidur? Jangan lupa bahwa seseorang ingin menantangmu dalam adu minum nanti malam Luq Xiaofeng tiba-tiba berkata Bagaimana denganmu aku akan mencari seseorang? Siapa? Seorang wanita, tentu saja Seorang wanita yang mempunyai kaki Wajah Huomen Lu segera bersinar-sinar Benar, kau harus menemukan seorang perempuan berjari kaki enam secepat mungkin Oh jangan lupa bahwa setiap generasi Kaisar Raja Wali Emas selalu memiliki enam jari kaki Ini adalah kaca turunan Jadi jika Sangguan dan Feng adalah putri Kaisar Raja Wali Emas Ia tentu punya enam jari kaki juga Kau, ia berhenti bicara Karena tiba-tiba ia menyadari bahwa Luq Xiaofeng telah menghilang hari sudah dekat senja Bunga-bunga di kebon itu sedang mekar Angin pun membawa keharumannya Tapi tak ada seorang pun di sana Sangguan Xwer tidak berada di kebon itu Luq Xiaofeng bukan mencari Sangguan dan Feng Karena ia tahu Sangguan dan Feng tidak mungkin berada di situ Kaisar Raja Wali Emas tidak mengucapkan sepatah katapun yang menanyakan keberadaan putrinya Ini sebuah masalah yang aneh lagi Luq Xiaofeng tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah ini Sekarang ia hanya ingin menemukan Sangguan Xwer secepat mungkin Dan menanyakan sebuah pertanyaan padanya Sebuah pertanyaan yang sangat penting Bila ia tidak ingin melihat gadis kecil itu Ia selalu mundar-mandir di depannya Tapi sekarang saat ia ingin bertemu dengannya Tak terlihat sedikit pun jejaknya di mana-mana Luq Xiaofeng menarik nefas Berjalan di tengah-tengah kebon bunga itu Dan tiba-tiba menemukan sebuah pintu kecil Pintu itu agak tersembunyi Di baliknya ada sebuah halaman kecil Di tengah halaman itu ada sebuah sumur Ia mendorong pintu itu hingga terbuka Berjalan masuk dan akhirnya menemukan Sangguan Xwer Setan kecil ini tampaknya selalu berbuat yang aneh-aneh Saat itu ia sedang berjongkok di tengah halaman Sendirian memandang tanpa berkedip pada sepetak tanah kosong Dengan matanya yang besar seperti sedang terhipnotis Tapi tidak ada apa-apa di atas tanah itu Bahkan sehelai rumput pun tidak Luq Xiaofeng tak bisa membayangkan ada hal apa yang begitu menarik dengan sepetak tanah Hei, kakak sepupu, ia akhirnya bertanya Apa yang sedang kau pandangi Xwer tidak menjawab Bahkan ia pun tidak berpaling Para pelajari yang akan mengambil ujian mereka Pasti berharap bisa menandingi konsentrasinya pada saat ini Jadi apa yang sedang dipandang oleh setan kecil ini Keingin tawan Luq Xiaofeng pun bangkit Ia pun segera berjongkok di samping Xwer Kemana metuk Xwer tertuju Kesitu juga matanya memandang Ia masih tidak bisa melihat apa-apa Jelas tempat itu telah lama tidak tersentuh air Tanahnya sangat kering Bunga dan rumput di kebon sebelah luar tumbuh dengan subuhnya Tapi di dalam sini hanya ada tanah yang gundul Bahkan tempat itu sepertinya sudah lama tidak digunakan Rak kecil di atas sumur pun tertutup gebu Di sisi lain halaman itu ada dua buah ruangan tua Gembok di pintu ruangan itu pun tertutup karat Luq Xiaofeng memandang ke kanan dan ke kiri Dan masih tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Xwer di sini Waktu kakeku masih hidup Xwer tiba-tiba berkata Ini adalah tempat ia bermeditasi Luq Xiaofeng tahu bahwa kakek gadis ini adalah sang guan seng Orang yang bersama Huoxiu dan teman-temannya telah menerima perintah untuk Membantu kaisar kecil Ia juga merupakan paman kaisar Raja Wali Emas Sejak kakeku afat, tak seorang pun yang datang ke sini lagi Jadi apa yang kau lakukan di sini Luq Xiaofeng Akhirnya menyerah dan bertanya lagi Xwer tiba-tiba memutar kepalanya dan menatapnya Itu juga yang ingin ku tanyakan padamu Apa yang kau lakukan di sini Aku, aku ke sini mencarimu Untuk apa? Untuk bertemu denganmu Dan berbincang-bincang denganmu Xwer memasang wajah cemberut Kau tidak percaya sepatah katapun yang aku katakan Untuk apa aku berbincang-bincang denganmu Ia mendengus Luq Xiaofeng tersenyum Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak mempercayai sepatah katapun Ucapan buka sendiri yang mengatakannya Luq Xiaofeng mengedip-ngedipkan matanya Jadi kau menganggap setiap kata yang aku ucapkan adalah benar Xwer menatapnya dengan matanya yang besar Menatapnya untuk waktu yang lama Lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak Luq Xiaofeng pun tertawa Ia tiba-tiba menyadari bahwa bila Xwer tertawa Ia benar-benar tampak sebagai seorang gadis yang penurut dan jujur Tapi tiba-tiba Xwer membuat kaku wajahnya lagi Apapun yang ingin kau bicarakan denganku Ayo, katakanlah, aku ingin bertanya padamu Kapan terakhir kalinya kau melihat kakakmu hari saat ia membawa pulang Huomen Lu Yang juga merupakan hari keberangkatan kami untuk mencarimu Dan kau belum melihatnya lagi sejak kau pulang Tidak, tanda-tanda kesedihan kembali muncul di wajahnya Ia selalu baik padaku Bahkan jika ia akan pergi keluar Ia akan menitipkan pesan atau sesuatu untukku Tapi kali ini Kali ini ia tentu telah dibunuh oleh seseorang Terlihat tanda-tanda di maceluk Xiaofeng Yang menunjukkan bahwa fikirannya tidak terfokus ke masalah itu Apakah ia sering pergi keluar dulu Ia tidak berani pergi keluar Tapi setelah kakakku wafat Ia semakin berani Bukan hanya ia semakin sering pergi Ia bahkan sering pergi keluar selama setengah bulan atau lebih Aku selalu curiga bahwa ia bertemu dengan seseorang di luar sana Tapi ia tak mau mengakuinya Orang tua kami sudah lama meninggal Maka kami selalu bersama kakek kami Kakakku tidak takut pada apapun Tapi ia takut pada kakek Dan pamanmu tak pernah berusaha mengontrolnya KSWR menggelengkan kepalanya Walaupun ia ingin Tapi ia tak bisa Suatu kali ia memutuskan untuk mengurung kakakku di kamarnya Dan kakak masih menemukan Carol untuk melarikan diri dan pergi keluar Apakah ia biasanya bersikap baik pada kakakmu? Tidak Ia selalu memarahi kakakku Mengatakan bahwa ia merusak nama keluarga sangguan Tapi kakakku tak pernah mau mendengarkannya Ia menggigit bibirnya sebelum meneruskan dengan perlahan Itulah sebabnya aku curiga kalau ia telah membunuh kakakku Tapi kakakmu belum mati Siapa bilang belum lama ini huamen lu melihatnya Ia melihat kakakku? Ia buta seperti kelelawar Bagaimana mungkin ia melihat kakakku KSWR tertawa dingin? Ia bisa tahu dari suara kakakmu Akpresi wajah KSWR tiba-tiba berubah Itu tentu sangguan dan Feng yang pura-pura menjadi dirinya Mereka berdua memang mirip sejak kecil Bahkan mereka sering saling menirukan suara yang lain Suatu hari dia pernah menutup mataku Dan menggunakan suara kakakku untuk bicara denganku Bahkan aku pun terperdaya Sebuah ekspresi aneh muncul di wajah Luksyao Feng Walaupun masalah ini semakin memusinkan Tetapi ternyata juga semakin menarik Tinjuk KSWR terkepal rat-rat Sekarang setelah kau mengatakannya Aku jadi faham semuanya Tiba-tiba ia berkata Orang yang membunuh kakakku pasti dia dan bukan orang lain Maksudmu sangguan dan Feng KSWR mengangguk Di luarnya ia mungkin selalu bersikap baik pada kakakku Tapi kakakku selalu mengatakan bahwa sikapnya itu palsu Hanya pura-pura Karena ia selalu iri pada kakakku yang lebih cantik dan lebih cerdas daripada dirinya Ia tidak membiarkan Luksyao Feng memotong dan meneruskan Setelah ia membunuh kakakku Ia sengaja muncul sebagai kakakku di depan Huomen Lu untuk menipu kalian Supaya menganggap kakakku belum mati Luksyao Feng menarik nafas Ia tak tahu harus mengatakan apa Walaupun kata-kata KSWR agak gila Tapi memang masuk di akal KSWR tiba-tiba memegang tangannya Itulah sebabnya aku membutuhkan bantuanmu Bantuan apa aku mohon kau mau membantuku menggali mayat kakakku Kau tahu di mana mayat kakakmu dikuburkan Aku tahu Tentu saja aku tahu Luksyao Feng ingin tertawa Tapi tak bisa Tetapi ekspresi wajah KSWR tetap serius Aku telah mencari-cari di dalam kebun dan tak menemukannya Tapi sekarang aku sadar bahwa disinilah tempat ia membunuh kakakku Disinilah tentu ia kuburkan mayatnya Luksyao Feng menarik nafas Bagaimana kau tahu pada tahun-tahun terakhir kehidupannya Kakeku telah menjadi seorang huwasyu Bukan hanya ia tak mau membunuh seekor sebut pun Ia malah sering membawakan beberapa butir beras untuk diberikan pada mereka Di halaman inilah ia memberikan beras itu pada semut Perasaannya begitu meluap-luap sehingga wajahnya pun menjadi merah Tapi aku telah tinggal beberapa lama di sini dan mencari-cari selama 4 jam Tapi tak melihat seekor semut pun Dan karena itu kau berpikir Aku pikir tentu ada racun di bawah permukaan tanah ini KSWR menyelesaikan ucapannya itu Sehingga semut pun jadi takut dan kabur Racun ia tentu telah menggunakan racun untuk membunuh kakakku Sekarang racun itu merembes keluar dari mayat kakakku dan masuk ke tanah Maka tanahnya pun telah mati karena racun itu Tanah bisa mati oleh racun tentu saja Tanah pun ada yang hidup dan ada yang mati Hanya di atas tanah yang hidup Rumput dan bunga-bunga bisa tumbuh Dan kumbang-kumbang kecil serta semut bisa hidup Luk Xiaofeng menarik nafas lagi Kau berpikir terlalu banyak, tahu Jika seseorang berpikir terlalu banyak di masa kecilnya Maka waktu orang itu tumbuh dewasa Ia pun akan cepat tua Jadi kau tak mau membantu KSWR menetapnya Aku telah mengalami cukup banyak peristiwa bodoh seharian ini Luk Xiaofeng tersenyum mengingat kemalangannya KSWR sekali lagi menetapnya selama beberapa saat Tolong, tolong tiba-tiba ia mulai berteriak Tolong, Luk Xiaofeng berusaha Memperkosaku Luk Xiaofeng menjadi panik Aku bahkan belum menyentuhmu Kenapa kau berteriak-teriak Bukan hanya aku akan berteriak sekarang juga Mulai saat ini, setiap kali aku bertemu seseorang yang mengenalmu Aku akan memberitahu mereka bahwa kau sering memperkosaku Aku sering memperkosamu Kali ini Luk Xiaofeng yang berteriak M.M.H.M.M., sering Berarti kau telah memperkosaku berkali-kali Dan kau kira ada orang yang mau mempercayai ucapan gadis kecil Sepertimu jika tidak ada yang percaya Maka aku akan melepaskan bajuku Maka mereka bisa melihat sendiri apakah benar aku masih kecil atau tidak Luk Xiaofeng menatapnya dengan terkejut Gadis kecil ini gila Benar-benar tidak warasya bergumam pada dirinya sendiri Tak dapat menghentikan gelengan kepalanya saking tak percayanya Baik, bagus, karena aku gila Maka aku akan mulai berteriak lagi Dan ia benar-benar berteriak-teriak lagi Tapi kali ini Luk Xiaofeng menutup mulutnya dengan sangat cepat Kau ingin aku mulai menggali sekarang Kan K.W.R. mengangguk Jadi kau akan membantuku Ia segera bertanya setelah Luk Xiaofeng melepaskan dekapan mulutnya Aku hanya ingin tahu dari mana kau belajar tingkah laku Seperti ini Luk Xiaofeng sekali lagi tersenyum mengingat kemalangan nasibnya K.W.R. juga tersenyum Ini adalah salah satu dari tiga tipuan tertua yang bisa digunakan wanita pada laki-laki Baru sekarang aku tahu betapa efektifnya tipuan ini Jadi apalagi dua tipuan lainnya Kenapa aku harus memberitahumu? K.W.R. menjawab dengan tersipu-sipu Aku masih harus menyimpannya untuk digunakan padamu Ia melompat-lompat dengan penuh semangat Aku akan mencari sebuah cangkul untukmu Kau sebaiknya tinggal di sini dan menunggu seperti anak yang baik Malam ini aku akan pergi dan mencuri beberapa ekor merpati Supaya aku bisa menggorengnya untuk kau nikmati bersama arakmu Merpati kakakku memelihara beberapa ekor merpati Biasanya ia tidak mengijankan siapapun mendekatinya Tapi sekarang, sekarang ku rasa ia tidak peduli lagi Tanda-tanda kesedihan kembali muncul di wajahnya Tiba-tiba ia berpaling dan berlari pergi dengan cepat Memandang rambut kepang gadis itu yang melambai-lambai di belakangnya ketika ia berlari Sebuah ekspresi yang sangat aneh tiba-tiba muncul di wajah Luksia Ofeng Ia tiba-tiba melompat bangkit dan mengejar K.W.R. Aku akan ikut mencari cangkul bersamamu Mengapa Luksia Ofeng tertawa Aku takut kau dibawa pergi oleh merpati-merpati itu Senyumannya tampak sedikit aneh K.W.R. balas memandangnya Kau takut kalau aku tiba-tiba menghilang seperti kakakku Bukan angin dingin berhembus lewat Beberapa ekor burung walet berhamburan dari balik semak bunga dan terbang melintasi tembok Warna langit semakin gelap Luksia Ofeng memandang bayang-bayang burung walet yang menghilang dalam sinar senja Tiba-tiba ia menarik nafas Burung walet saja tidak mau tinggal di tempat ini Apalagi manusia Apakah sangguan Feian seperti burung-burung walet itu terbang pergi melalui tembok? Ataukah ia telah terkubur di bawah tanah? Mengapa sangguan dan Feng tiba-tiba menghilang juga? Mungkinkah Kaisar? Raja Wali Emas mengetahui keberadaannya dan karena itu tidak menanyakannya lagi dari mereka? Pada kakinya yang dibuntungi itu apakah ada enam jari kaki? Adakah orang di dunia ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini senja? Angin semakin dingin dan bersih Angin yang dingin dan bersih itu bertiup masuk melalui jendela dan mengusap kulitnya Karena itulah Wamen Lutau bahwa hari telah menjelang malam Kulitnya pun seperti hidung dan telinganya Memiliki sensitifitas yang jauh di luar kemampuan manusia rara-rata Tapi sekarang ia sedang tidak ingin menikmati angin bulan April yang segar ini Hati dan pikirannya sedang kacau Sejak ia bertemu dengan sangguan Feiyan dikenai arak kecil itu Hatinya sering terasa kacau Terutama bila ia sedang sendirian Ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar Tapi apa tepatnya ia sendiri tak tahu Saat itu sudah dekat waktunya makan malam Dan Luksiaofeng masih belum kembali Kaisar Raja Wali Emas pun belum mengutus orang untuk memberitahnya agar bersiap-siap buat makan malam Situasi akan berubah lagi Ia bisa merasakannya Tapi apa tepatnya perubahan itu Ia pun tak tahu Pada saat itu Ia tiba-tiba menyadari adanya sebuah aroma yang sangat istimewa terbawa bersama angin Aroma itu pula lah yang selama ini menyebabkan hatinya begitu kacau dan gundah Mungkinkah sangguan Feiyan telah kembali? Perlahan-lahannya menyentuh ambang jendela dan melesat keluar jendela Ia yakin inderanya tidak berbohong padanya Tapi ia tak melihat apa-apa Di dunianya, tak akan pernah ada cahaya ataupun warna Hanya ada kegelapan Kegelapan yang tiada harapan Aroma itu sekarang telah bercampur dengan wangi bunga Membuat dirinya jadi kehilangan arah Tapi dari sebuah arah di mana aroma itu tercium paling kuat Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara Aku telah kembali Itu adalah suara sangguan Feiyan Huaman Lu berusaha sekuat tenaga mengontrol emosi yang meluap-luap di dalam hatinya Setelah beberapa lama Akhirnya ia pun bisa tenang dan menarik nafas Jadi kau benar-benar telah kembali Ia menjawab Kau tahu bahwa aku akan kembali Aku tak tahu Tapi aku berharap Kau sedang memikirkan diriku Huaman Lu tersenyum Senyumannya mengandung sebuah perasaan yang tak teruraikan dengan kata-kata Apakah itu kebahagiaan? Ataukah kegetiran yang memilukan? Tapi sangguan Feiyan telah berjalan menghampirinya dan memegang tangannya Ada apa? Apakah kau tak senang kalau aku kembali? Ada satu hal yang tak bisa ku perkirakan Apa itu kenapa saat dua kali yang terakhir ini aku bertemu denganmu? Orang lain selalu muncul di dalam fikiranku siapa sangguan dan Feng Ketika ia mengucapkan nama itu Ia merasa seolah-olah tangan sangguan Feiyan berguncang perlahan Tapi tangan gadis itu segera memegang kembali tangannya dengan erat Kau bertemu denganku Tapi memikirkan dia Ia berkata dengan nada cemburu dalam suaranya M.M. mengapa? Karena aku sering keliru menyangka bahwa kau dan dia adalah orang yang sama Sangguan Feiyan tertawa Kenapa kau berfikir begitu? Aku pun tak tahu Itulah sebabnya Aku merasa hal itu sangat aneh Apakah kau mempercayai ucapan adikku? Bahwa sangguan Feiyan telah mati Dan bahwa sangguan Feiyan yang ini hanyalah sangguan dan Feng yang sedang menyamar Huamanlu tidak menjawab Karena sebenarnya kecurigaan itu memang ada di hatinya Tapi ia tidak ingin berdosa pada orang yang ia cintai Kau masih ingat pada Cuya Idang? Kau masih ingat saat kau bertanya padaku apakah aku mendengar suara salju yang jatuh di atap atau tidak? Bisakah aku merasakan kekuatan hidup yang aneh tapi ajaib waktu kuncup bunga mengembang perlahan-lahan di musim semi? Apakah aku tahu bahwa angin musim gugur sering membawa aroma pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dari lereng bukit di kejauhan? Dan tentu saja Huamanlu ingat Pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari dirinya Tapi sekarang sangguan Feiyan telah mengulanginya kata demi kata Jika aku adalah sangguan dan Feng Lalu bagaimana aku bisa tahu tentang kata-kata yang kau ucapkan pada aku? Bagaimana aku bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Huamanlu tersenyum Tiba-tiba ia menyadari bahwa kecurigaannya benar-benar berlebihan Hatinya kembali terisi dengan perasaan simpati pada gadis ini Ia pun mengulurkan tangan dan mengelus-elus rambut si dia Sangguan Feiyan telah berada di dalam pelukannya dan balas memeluk dirinya erat-erat Hatinya penuh dengan perasaan puas dan senang yang tak teruraikan dengan kata-kata Ia seperti sedang berada di dunia lain Pada saat itulah Tiba-tiba ia merasa jari tangan sangguan Feiyan menyentuh urat syaraf bantal giyok di bagian belakang kepalanya Ia pun tak sadarkan diri setelah itu Sekarang telah ada sebuah lubang selebar kira-kira setengah meter dan sedalam satu meter di tanah Dan tubuh Luksyao Feng telah penuh dengan keringat Sangguan Xwer sedang berjongkok di pinggir sambil bertopang dagu Ia menyuruh Luksyao Feng untuk terus bekerja tanpa berhenti Kenapa kau berhenti? Terus gali, Aoyo Kelihatannya kau begitu kuat Siapa tahu ternyata begitu tak berguna Luksyao Feng menghapus keringat dengan lengan bajunya Karena aku belum makan, seharusnya sekarang aku sedang duduk di sebuah kursi yang nyaman dan minum arak bersama pamanmu Ia tersenyum Tapi aku malah berada di sini, seperti orang tolol, menggali sebuah lubang, Xwer mengedip-ngedipkan matanya Jadi kau mengusulkan agar seorang gadis kecil seperti ku melompat turun ke sana dan menggali Sementara kau menonton di pinggir Tidak, itulah sebabnya aku sekarang menderita Apa yang kau bicarakan? Menderita Ini adalah sebuah kehormatan Kehormatan jika orang lain berlutut dan memohon padaku untuk menggalikan sebuah lubang untukku Aku bahkan tak akan mau mengizinkannya Luksyao Feng menarik nefas Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia seharusnya tidak datang mencari setan kecil ini Bahkan seharusnya tidak bicara dengannya lagi Tapi segera ia menyadari bahwa jalan fikirannya itu keliru Pada ayunan cangkulnya yang terakhir, ujung sebuah baju berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di tanah Xwer pun telah melompat bangkit Lihat, aku benar, bukan? Ada seseorang yang terkubur di sini kali ini Tanpa disuruh olehnya pun Luksyao Feng akan terus bekerja Ia meletakkan cangkul dan menggantinya dengan sekop Beberapa ayunan sekop kemudian, mayat itu pun mulai kelihatan Ajaibnya mayat itu belum mulai membusuk Xwer telah mengambil lentera yang tergantung di sumur Cahayanya kebetulan menyinari wajah mayat itu Tiba-tiba ia menjerit ngeri Ia hampir menjatuhkan lentera itu ke atas kepala Luksyao Feng Luksyao Feng pun terkejut Ia belum pernah terkejut seperti ini dalam hidupnya Mayat itu bukanlah mayat sangguan Feiyan Itu adalah mayat sangguan dan Feng Sinar lentera terayun ke sana kemari Karena tangan Xwer gemetaran tiada hentinya Bukan hanya wajah mayat itu belum mulai membusuk Wajah itu pun seperti masih hidup Kedua matanya terbelalak Seolah-olah sedang menatap Luksyao Feng Luksyao Feng bukanlah seorang pengecut Tapi waktu ia teringat pada pengalamannya bersama sangguan dan Feng Beberapa saat yang lalu Ketika ia teringat pada senyumnya yang manis dan menggoda Tangannya terasa seperti lumpuh dan ia tak mampu memegang sekop itu lagi Buk sekop itu jatuh dari tangannya dan kebetulan mendarat di tubuh mayat tersebut Terdengar sebuah suara seperti suara logam yang saling berbenturan Luksyao Feng pun membungkuk dan menyentuh mayat itu Baru kemudian ia menyadari bahwa tubuh mayat itu dingin dan keras Seolah-olah terbuat dari logam Tangannya pun menjadi dingin Ia menarik nafas dalam-dalam Ia benar-benar diracuni orang Ia menyimpulkan Siapa, siapa yang meracuni dirinya Luksyao Feng tidak menjawab Karena ia tidak tahu jawabannya Bila seseorang mati karena racun, tubuhnya seharusnya membusuk dengan cepat Jadi, kelihatannya ia belum lama mati Ksweer menduga-duga Ia sudah lama mati Bagaimana kau tahu karena racun di tubuhnya telah merembes ke dalam tanah Kata-kata itu persis sama dengan yang diucapkan Ksweer tadi Ternyata dia memang benar Di samping itu, coba lihat petak tanah ini Sepertinya sudah sebulan atau dua bulan tidak disentuh orang Luksyao Feng menambahkan Jadi maksudmu, ia telah mati paling sedikit satu atau dua bulan ya Lalu kenapa tubuhnya belum mulai membusuk Karena racun yang membunuhnya adalah jenis racun yang sangat aneh dan ganjil Ada racun yang bisa mengawetkan tubuh manusia hingga beratus-ratus tahun Di samping itu, bukan hanya tanah di sini luar biasa keringnya Di sini juga tidak ada tanda-tanda semut atau kumbang atau serangga lainnya Mayat apapun yang dikuburkan di sini tidak akan cepat membusuk Suaranya terdengar monoton dan lambat Karena sementara ia mengucapkan satu hal dengan mulutnya Fikirannya tertuju ke hal lain Begitu banyak hal yang ada di dalam fikirannya Suar pun ambiam sedang berfikir Satu atau dua bulan yang lalu Kakakku belum pergi mencari Hua Menlu Ia bergumam pada dirinya sendiri Luksyao Feng yang sedang merenung pun mengangguk Setelah kakakku pulang membawa Hua Menlu Baru aku pun ikut pergi dengannya untuk mencarimu Benar Jika ia telah mati satu atau dua bulan yang lalu Lalu bagaimana ia pergi dan menemukanmu Bagaimana kau bertemu dengannya Sang Buan dan Feng yang aku temui Bukanlah Sang Buan dan Feng yang asli Lalu siapa dia Luksyao Feng tidak menjawab Ia malah balik bertanya Dalam dua bulan terakhir Pernahkah kau melihat kakakmu dan dia pada saat yang bersamaan Suar berfikir beberapa lama Lalu menggelengkan kepalanya Tidak Kurasa tidak Dalam dua bulan terakhir Apakah kau merasa sikapnya padamu agak berbeda Suar berfikir beberapa lama lagi Lalu mengangguk Ya Sebelumnya Bila ia bertemu denganku Ia tentu akan berbincang-bincang dan bergurau sebentar Tapi akhir-akhir ini ia seperti selalu menghindariku Itu karena ia takut kalau kau mengetahui bahwa ia bukanlah Sang Buan dan Feng yang asli Lalu siapakah di Akswer mengerutkan keningnya Ia kelihatan begitu asli Mungkinkah tiba-tiba ia melompat bangkit lagi Apakah kau ingin mengatakan bahwa Sang Buan dan Feng yang kau lihat sebenarnya adalah kakakku yang menyamar ia hampir berteriak Lu Xiaofeng tidak menjawab Kadang-kadang, tidak menjawab berarti menghiakan Suar menatapnya dengan marah Apakah kau ingin mengatakan bahwa bukan hanya Sang Buan dan Feng tidak membunuh kakakku Tapi kakakku yang malah telah membunuhnya Lu Xiaofeng menarik nafas Aku hanya tahu bahwa kenyataannya ia telah mati sekarang Tapi kenapa kakakku membunuhnya? Bisakah kau memberiku sebuah motif atau alasan Lu Xiaofeng tidak menjawab? Tapi apakah hal itu karena ia tidak bisa memikirkan satupun alasannya? Atau karena ia tidak ingin mengatakannya? Ia tiba-tiba berjongkok untuk melepaskan sepatu mayat itu Apalah yang kau lakukan? Suar bertanya dengan heran Aku ingin melihat kakinya, kau gila, benar-benar gila Suar berteriak Lu Xiaofeng menarik nafas Aku tahu bahwa hal ini benar-benar gila Tapi aku tetap harus melihatnya Ia tersenyum putus asa Ia melepaskan sepatu itu Di kaki yang mulus dan indah itu benar-benar ada enam jari kaki Suar tiba-tiba terdiam Ini memang sepupuku Ia berkata dengan suara haru Kau tahu kalau sepupumu punya enam jari kaki M.M.H.M.M. Bagaimana kau bisa tahu Ia tak pernah membiarkan orang lain melihat kakinya Kadang-kadang, waktu kami melepaskan sepatu kami Untuk bermain-main di sungai Hanya dia yang tak mau melepaskan sepatunya Semua gadis ingin terlihat cantik Memiliki enam jari kaki bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan Semakin dia tidak mengijankan orang lain melihat Semakin aku ingin melihatnya Maka, suatu hari, aku masuk ke kamarnya waktu ia sedang mandi Luke Xiao Feng tertawa sedih Hanya itu yang bisa ia lakukan Setan kecil ini tampaknya mampu berbuat apa saja Semula ia benar-benar marah Tapi kemudian ia memohon padaku untuk tidak memberitahu siapa-siapa Xwer meneruskan Dan kau mengatakan ya Xwer mengangguk Aku belum pernah memberitahukan hal ini pada orang lain Termasuk kakakmu Ia pun tidak tahu Aku tak pernah memberitahunya Luke Xiao Feng berfikir sebentar Kapan pamanmu membuntungi kakinya Ia tiba-tiba bertanya Terlihat ekspresi terkejut di wajah Xwer Kakinya dibuntungi Kenapa aku tidak tahu hal ini Luke Xiao Feng pun heran mendengar jawabannya Kau benar-benar tidak tahu Baru kemarin siang aku melihatnya berjalan ke arah tempat kakakku Memelihara burung merpatinya untuk memberi mereka makan Meta Luke Xiao Feng tiba-tiba mulai berkilauan Seseorang menyamar sebagai sepupuku selama dua bulan terakhir Kenapa pamanku tidak mengetahuinya Xwer bergumam pada dirinya sendiri Ia ingin bertanya pada Luke Xiao Feng Tapi Luke Xiao Feng tiba-tiba telah menghilang Malam itu dingin dan suram Cahaya samar-samar dari lentera menyinari wajah mayat itu yang telah membeku Meta mayat itu terbelalak Seolah-olah sedang menatap dirinya Xwer merinding Kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini Sebuah suara yang dingin tiba-tiba terdengar dari kegelapan Ia mengenali suara ini Hatinya seperti karam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!